Poli Kota Bengkulu, Helmi Hassan akan segera mengakhiri masa jabatannya pada 24 September 2023. Dikabarkan Helmi dipersiapkan maju dalam pemilihan caleg DPR RI Dapil Tegal. Namun ada pula yang menyebut Helmi tengah fokus mempersiapkan diri untuk maju di pemilihan Gubernur Bengkulu. Poli Kota Bengkulu dua periode tersebut sejak awal 2023 ini santar dikabarkan akan pindah ke Tegal, Jawa Tengah. Tepatnya untuk menjadi salah satu calon lakuta legislatif DPR RI dari daerah pemilihan tersebut. Namun dari penelusuran tidak ditemukan nama Helmi Hassan dalam daftar calon sementara atau DCS Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 9. Dapil Jawa Tengah 9 total 8 kursi DPR RI meliputi 3 wilayah, yakni Kawatan Tegal yang didalamnya ada Kecamatan Selawi, lalu ada Kawatan Berbes dan Kota Tegal. Sementara itu hingga saat ini kabar Helmi Hassan untuk kembali terjun ke Pilkada, yakni menjadi salah satu kandidat pada Pilkub Bengkulu juga santar terdengar. Hal itu kemudian ditanggapi oleh Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu, Dempo. Dempo mengatakan Helmi yang juga Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu tersebut akan maju dalam kontestasi legislatif. Namun untuk kepastiannya, hingga saat ini masih menunggu keputusan dari DPW PAN. Dempo menyatakan Helmi Hassan akan siap ditugaskan dimanapun karena memang tugas dari partai. Saat ini pihaknya juga masih menunggu proses penetapan daftar calon tetap atau DCS oleh KPU Jawa Tengah yang diagendakan pada 10 November 2023. Untuk saat ini dalam DCS DPR RI Dapil Jawa Tengah 9 belum dicantumkan nama Helmi Hassan. Ada politisi dari Bengkulu yakni Helvi Suprianto yang merupakan politikus PAN di kota Bengkulu. Sementara itu untuk tahapan pemilu saat ini, di tanggal 24 September hingga 3 Oktober, nanti KPU termasuk KPU Provinsi Bengkulu maupun KPU Provinsi Jawa Tengah akan membuka masa pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kawatan Kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS beberapa waktu lalu. Sehingga peluang Helmi Hassan untuk maju nyalek di DPRD di Tegal juga masih terbuka.